Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam edisi kita ngajai bareng dengan Pak RW. Kali ini tema yang ingin saya bicarakan, yang ingin kita diskusikan adalah berkaitan dengan surat Al-Fil. Surat yang mungkin kita sudah sering baca, sudah kita hafal dengan berbagai cerita yang sudah kita dapatkan. Namun kali ini saya ingin menyampaikan tambahan wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Saudara-saudara semua, sebelum saya lanjutkan, barangkali Bapak, Ibu, Anda semua yang menyaksikan siaran ini mungkin untuk lebih memperluas pengetahuan kita dan juga ingin menyebarluaskan informasi yang kita dapatkan. Kalau dianggap baik, dianggap bermanfaat, silakan like and share channel ini agar bisa dinikmati, agar bisa dimanfaatkan oleh hal layak luas. Terima kasih sebelumnya. Hadir sekalian, kita coba untuk membuka surat Al-Fil yang sering kita baca, yang sering kita pelajari. Nah, saudaraku semua, surat Al-Fil terdiri dari lima ayat yang kita kenal atau yang kita tahu ini adalah surat yang tergolong kepada surat Makiah. Surat Makiah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah di awal-awal dakwah kerasulan Nabi Muhammad S.A.W. Saudaraku semua, di surat Al-Fil itu disebutkan, kita baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semua, pada surat ini, yang kita pahami selama ini, kita tahu selama ini, bahwa surat ini bercerita soal pasukan gajah bertempur atau melawan pasukan Tauron Ababil. Nah, selama ini ada kisah yang kita dengar, yang kita sudah pelajari mungkin sekian tahun yang lalu, jadi ada pasukan bergajah dari Yaman, dipipin oleh Abraha, untuk menyerbu ke Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah, namun pasukan gajah itu dikalahkan, atau ditumpas, dimustahkan oleh pasukan Tauron Ababil, yang kita sering dengar dengan sebutan burung Ababil. Saudaraku semua, nanti mungkin kita bisa lebih teliti lagi mengenai surat ini. Yang pertama, Tidakkah engkau dalam kurung Nabi Muhammad saat itu, dan tentu engkaunya adalah sekarang bagi kita ini, adalah kita yang membaca surat Al-Fil, Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan, Allah mengatasi, Allah membuat pasukan bergajah itu pada masa waktu itu. Kemudian, Alam yaj'al kaedahum fi tadlil, Tidakkah atau bukankah Allah telah menjadikan kaedahum, ini kaedun, kaedahum, tipu daya mereka. Berarti kaitannya dengan penyerbuan pasukan bergajah, ini justru yang dihancurkan adalah tipu dayanya. Kaedahum fi tadlil, tipu daya yang mereka buat itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna. Kemudian, Allah mengirim, Allah mengutus, Tawaran Ababil. Kemudian, apa tugasnya Tawaran Ababil? Tawaran Ababil tugasnya adalah, Tarmihim bihijarotim min sijil. Kemudian, Akibat dari Tarmihim bihijarotim min sijil, Maka, Faja'alahum ka'asfin makul. Saudara-saudara semua, kalau kita saat itu pada awal-awal atau menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ada peristiwa al-fil, sehingga waktu itu tahunnya disebut dengan tahun gajah. Kala itu Raja Abraha dari Yaman ini ingin menyerang Mekah, menyerang ka'bah, menghancurkan ka'bah. Kenapa mereka ingin menghancurkan ka'bah? Karena wilayah Hijaz atau wilayah Mekah saat itu, itu boleh dikatakan secara geografi, itu adalah lokasi yang sangat strategis. Ada pertemuan utara-selatan, jalur lintas ekonomi utara dan selatan. Kalau dikisahkan dalam surat Qurais, bangsa Qurais itu melakukan perjalanan bisnis itu dari utara ke selatan. Saat itu lokasi Mekah atau Hijaz itu, itu karena ada lokasi wisata spiritual. sehingga banyak orang berkunjung ke kawasan ka'bah itu, secara ritual mereka melakukan peribadatan yang mereka lakukan saat itu, sehingga banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai wilayah yang datang ke lokasi itu. Kemudian dari kunjungan wisata yang datang ke lokasi itu, tentunya mendatangkan nilai manfaat secara ekonomis menjadi lebih baik. sehingga kegiatan wisata rohani dan kegiatan ekonomi, wisata rohani itu mendatangkan keberkahan bagi kegiatan ekonomi. Dan ini yang menjadi kecemburuan pihak pasukan Abraha dari Yaman itu, dari kelompok selatan. Kemudian yang kita tahu bahwa si Raja Abraha itu, itu adalah link-nya atau orientasinya adalah mereka ke Byzantium, atau mungkin saat itu kita sebutnya Blok Barat. Sedangkan yang namanya perseteruan antara Blok Barat dan Blok Timur, itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau sekarang Blok Barat siapa dan Blok Timur siapa, ya sudah kita tahulah. Kalau dulu ada kelompok Byzantium, Romawi, dan kelompok Persia. Saudara-saudara semua, kalau kita mengukur jarak dari Makkah ke Yaman itu, kalau di Google itu disebutkan jaraknya 1119 kilometer. itu kalau kita di Indonesia itu hampir setara dengan jarak dari Pelabuhan Merak di Banten sampai Kota Banyuwangi di Jawa Timur. Jadi ya hampir sepanjang Pulau Jawa, jarak tempuhnya. Nah, bagaimana dengan pasukan gajah yang ingin menyerbu dari Yaman ke Mekah dengan jarak tempuh sekitar 1100an kilometer itu. Nah, setelah kesemua memang penggunaan pasukan gajah itu dalam peperangan bukan hal baru, bukan hal yang pertama saat itu, tapi memang sudah digunakan oleh manusia itu sejak 4000 tahun yang lalu. Berarti kalau 4000 tahun lalu, kira-kira kalau mengukur dari sekarang ya kurang lebih 2000 sebelum masehi. Itu di India. Kemudian, kataristik gajah ini itu dia menunjukkan sifat yang memang karena dia itu badannya besar, tenaganya kuat, dan dia bisa dilatih, bisa diarahkan untuk tujuan-tujuan pemanfaatan kepentingan manusia. Dalam salah satu sumber di Sanskrit itu disebutkan ada peperangan yang menggunakan pasukan bergajah juga, tentara gajah itu, itu sekitar 1100 sebelum masehi. Kemudian oleh Raja Alexander the Great, itu juga gajah-gajah saat itu juga dimanfaatkan untuk pasukan peperangan. Raja Porus ini itu menggunakan pasukan gajah itu sebagai senjata rahasia. Tapi bagi orang-orang India, itu bukan rahasia lagi. Karena memang mereka sering memanfaatkan, sering menggunakan hewan gajah ini untuk kepentingan berbagai hal. Saudara-saudara-saudara semua, kalau kita amati, gajah itu kalau kebutuhan konsumsi makanannya, itu sehari bisa 150 kilo kemampuan atau kebutuhan makanannya dia. Kemudian dia bisa minum air itu 40 liter dalam satu hari. Sehingga gajah itu cenderung hidupnya itu di dekat-dekat sumber air. Karena memang dia hewan yang sangat membutuhkan air. Kalau kita manusia, kebutuhan air kita setiap hari kurang lebih sekitar 2 literan sesuai dengan berat badan masing-masing kita. Kemudian gajah itu juga hidupnya berkelompok. Dan dia bisa melakukan perjalanan setiap hari itu antara 10 sampai 20 kilo. Tapi kecepatannya dengan bobot badan yang berat antara 1 sampai 3 ton itu, dia punya kecepatan melakukan perjalanan, lari. Itu antara 7 sampai 10 kilometer per jam. Sotaraku semua, kira-kira dengan sifat-sifat gajah seperti itu, mungkinkah gajah itu menjadi kendaraan tempur, kendaraan peperangan untuk bangsa-bangsa zaman dahulu. Kalau dalam skema ini juga ada, misalnya di India, di Afrika, dan sebagainya, itu juga mereka banyak menggunakan pasukan gajah untuk sebagai kendaraan tempur, sebagai kendaraan dalam peperangan. Tapi memang jumlahnya tidak mencapai ribuan, hanya ratusan gajah yang dimanfaatkan untuk peperangan. Ada mulai dari tahun, kalau catatan sini ada sekitar 300-an sebelum masehi. Nah, saudaraku semua, jadi kalau kita mengamati dari sifat-sifat gajah tadi, mungkinkah dia kita gunakan sebagai kendaraan tempur? Mungkin. Karena dia punya fisik, punya badan yang besar, tenaga yang besar, dan dia bisa dilatih mengikuti irama atau perintah-perintah yang dikehendaki oleh si pelatihnya. Namun berkaitan dengan jarak tempuh yang cukup jauh, ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena kondisi fisik yang tadi, dengan bobot yang besar, tentu dia tidak bisa secepat hewan lain dalam melakukan perjalanan. Kecepatannya 7-10 kilo per jam. Kemudian dia juga butuh makanan yang cukup banyak, butuh air yang cukup banyak. Kalau kira-kira dari Yaman sampai ke Mekah itu antara Banyuwangi sampai ke Merak, kalau dia harus menempuh perjalanan darat, itu justru perjalanan yang cukup jauh, cukup menelahkan. Kalau nanti dia digunakan sebagai kendaraan tempur, sebagai kendaraan perang, ya tentu nanti energinya habis untuk melakukan perjalanan. Atau justru dia nanti akan membutuhkan banyak makanan, sehingga bukannya malah menguntungkan si pemilik sebagai kendaraan tempur, tapi justru malah merepotkan. Karena di setiap saat dia harus mengkonsumsi makanan yang cukup banyak, minuman yang cukup banyak. Tapi barangkali kalau misalnya ada teknologi lain, bisa saja dari Yaman diangkut pakai kendaraan tertentu, sampai ke dekat-dekat kota Mekah, sehingga mulai dekat-dekat kota Mekah, barulah melakukan pertempuran, barangkali bisa seperti itu. Tapi itu sifatnya semua masih duga-dugaan dengan kondisi-kondisi yang ada. Apalagi kita tahu bahwa kondisi Yaman sampai ke Mekah itu kan adalah daerah-daerah gunung pasir yang mungkin untuk mencari makannya juga sulit, untuk mencari minumnya juga sulit. Tapi kalau dia memang sedikit ke arah pantai sepanjang perjalanan, barangkali dia bisa menggunakan wilayah-wilayah pantai untuk mencari makan dan minum. Tapi itu tadi kebutuhan yang sangat besar, apakah bisa? Saudara-saudara semua, ketika peperangan, barangkali ada juga bangsa-bangsa zaman dahulu memang menggunakan kendaraan, gajah sebagai kendaraan, dalam mereka mengangkut logistik yang dibutuhkan oleh pasukan perang. Bukan gajahnya yang bertempur, tapi gajah itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mengangkut logistik kebutuhan peperangan, kebutuhan makannya, kebutuhan persenjataan, dan lain-lain. Jadi itu yang pertama tentang gajahnya. Kemudian yang berikutnya tentang tauran ababil, burung ababil. Nah, tauran ababil ini yang menghambat atau yang melumpuhkan, menghancurkan pasukan gajah tadi. Kemudian ada bahasa lain dalam perlakuan tauran ababil terhadap pasukan gajah tadi adalah Kaasfin Makul. Kaasfin Makul itu, jadi pasukan bergajah tadi diserang oleh tauran ababil dengan bihijarotin min sijil, maka akibat yang terjadi adalah pasukan gajah itu hancur berantakan. Hancur berantakan, Kaasfin Makul seperti daun dimakan ulat. Nah, saudara-saudara semua, kalau seperti daun dimakan ulat, artinya tentu ini bahasa perumpamaan. Kalau seperti daun dimakan ulat, artinya kita tahu bahwa kalau ulat memakan daun, akibatnya apa? Akibatnya daun-daun yang ada di pohon itu menjadi rusak. Ya, menjadi bolong-bolong lah, menjadi hancur. Nah, demikian juga perlakuan yang dilakukan oleh tauran ababil dengan teknologi bihijarotin min sijil, maka akibatnya adalah Kaasfin Makul bagi pasukan bergajah tadi. Nah, saudara-saudara semua, kalau misalnya kembali ke awal, ada juga yang memanglah ya, katakanlah kalau ini pasukan betul-betul gajah beneran yang datang dari Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Kaaba, kemudian lawannya adalah burung beneran yang diterbangkan itu dengan melemparkan butiran batu yang bisa membuat pasukan gajah itu menjadi Kaasfin Makul, yaitu catatan yang pertama. Cuma memang kalau gajah beneran mungkin jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya ratusan, kemudian kita tahu tadi perjalanan dari Yaman ke Mekah adalah perjalanan yang sangat jauh, sampai seribu seratusan kilometer, apakah dia mampu melakukan perjalanan seperti itu? Mungkin itu seribu seratus itu kan kalau kita tarik gajah lurus-lurus, tapi biasanya perjalanan kan nggak mungkin jarannya lurus saja seperti kita menarik benang. Mungkin angkanya bisa lebih dari itu. Nah, itu catatan yang pertama. Jadi yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita dapat adalah ada gajah sebagai kendaraan perang ingin menghancurkan Kaaba, dia datang dari Yaman dengan jarak tempuh 1119 kilometer, kalau menurut Mep, kemudian nanti gajah itu dikalahkan oleh burung ababil. Nah, catatan yang kedua, apakah memang gajah betulan atau bukan? Nah, biasanya kita juga suka menyebutkan pasukan-pasukan perang itu dengan sebutan nama-nama hewan yang kuat. Misalnya, katanlah ada dulu pasukan Siliwangi di zaman penjajahan dulu, ketika kita bangsa Indonesia perang melawan Belanda, itu ada pasukan Siliwangi. Pasukan Siliwangi itu kan artinya harimau, singa. Nah, kalau misalnya disebutkan pasukan Siliwangi, apakah yang dikirim itu harimau? Kan itu bukan. Cuma memang karena melambangkan hewan yang sangat kuat, hewan yang gagah, maka dilebelinlah, dinamainlah pasukan itu sebagai pasukan Siliwangi, pasukan harimau. Atau misalnya bangsa Indonesia ketika misalnya perang yang diutus oleh atau dimintakan bantuan oleh PBB, kita suka ngirim pasukan Garuda. Nah, dulu ada pasukan Garuda. Nah, apakah yang dikirim itu burung Garuda? Kan bukan. Yang dikirim adalah pasukan tentara perang, dikirim dengan nama kontingen pasukan Garuda. Atau dalam sepak bola misalnya, ada istilah Maung Bandung, ada istilah Macan Kemayoran. Lahkan yang bertanding, yang main bola bukannya antara Macan dengan Maung, tapi pemain sepak bola. Cuma memang klubnya dijuluki sebagai Maung dan Macan. Jadi, itu tadi, kalau kita menggunakan istilah-istilah itu, bisa saja pasukan bergaji ini adalah sebuah nama. Sebuah nama pasukan yang besar, pasukan yang kuat, yang dilabelin dengan nama Al-Fil. Pasukan yang sekuat gajah. Sehingga mungkin tentaranya adalah tentara perang, yang memang karena besarnya dan kuatnya, sehingga diberi nama dengan pasukan gajah. Saudara-saudara semua, itu dua istilah yang mesti kita pahami. Kemudian, bagaimana dengan toyeran ababil? Sebelum ke KA SPIN ini, kita coba. Ini antara gajah dan burung ababil. Kalau tadi misalnya gajah beneran, berarti dengan burung ababil beneran. Tapi kalau misalnya gajahnya adalah sebuah nama pasukan yang memang pasukan perang dengan kekuatan besar dan kekuatan penuh, artinya jumlah pasukannya banyak dan pasukannya hebat, kuat, tentu sekarang toyeran ababilnya siapa? Kalau kita baca atau kita kutip dari bahasa, itu toyeran itu asal katanya toro atau toyaro. Toro atau toyaro, fi'il madi, fi'il mudore-nya adalah yatiru, kemudian toyeran adalah isi masdar. Isi masdar ini adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Kayak misalnya makan, itu makanan. Kalau tulis, itu jadi tulisan. Kalau toro atau toyaro itu menjadi toyeran. Kalau toro atau toyaro itu artinya adalah terbang, maka toyeran adalah yang terbang atau penerbangan. Sehingga ada yang memang mengartikan bahwa toyaro itu adalah penerbangan atau pasukan terbang, pasukan tempur angkasa. Atau kalau bahasa sekarang adalah angkatan udara. Angkatan udara dari Babylon. Ababil itu diterjemahkan menjadi Babylon. Jadi yang pertama ada pasukan menggunakan gajah lawan burung ababil. Yang kedua adalah pasukan perang dengan kekuatan besar dan hebat itu berhadapan dengan angkatan udara dari Babylon. Kenapa dari Babylon? Itu tadi, karena Abraha ini dari Yaman. Yaman itu orientasinya kepada Byzantium atau Romawi dari blok barat. Kemudian yang kita kenal dulu Babylon itu adalah di daerah Persia. Iran-Irak itu. Itu adalah blok timurnya. Jadi perang antara blok timur dan blok barat yang terjadi di tengah-tengah di daerah yang sangat menarik, di daerah yang potensi wisata ekonominya sangat bagus. Hingga ini menjadi perebutan antara blok timur dan blok barat. Kemudian kita kembali lagi. Jadi kalau misalnya pasukan tempur yang hebat, yang kuat di kalahkan oleh pasukan udara dari Babylon, maka bihijarotin min sijilnya itu apa? Nah, kalau yang mengakibatkan keasfin makul, yang mengakibatkan pasukan perang itu kalah dan compang-camping kayak daun dimakan ulat. Nah, kalau saya menerjemahkannya bisa saja itu senjata kimia. Kalau dalam beberapa catatan, dalam perang dunia itu, mulai dari perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, dan seterusnya, itu banyak pasukan perang yang menggunakan senjata biologi atau senjata kimia untuk melumpuhkan lawannya. Nah, yang terakhir adalah penggunaan senjata kimia itu di perang teluk, waktu itu perang Iran-Iraq, itu mengakibatkan pasukan-pasukan yang terkena senjata kimia itu, itu kulitnya mengelupas, kayak kulit terbakar. Sehingga banyak pasukan-pasukan yang lukanya seperti luka bakar, lukanya berat, sehingga tidak bisa melanjutkan peperangan. Kenapa? Karena pengaruh dari senjata kimia tadi. Jadi, bisa saja kalau misalnya pasukan yang kuat tadi diserang oleh angkatan udara yang melepaskan Bi Hijarotin Misijil sebagai senjata kimia yang sehingga melulurantahkan pasukan, katakanlah pasukan angkatan darat dari Yaman ini. Saudara-saudara semua, emang apa zaman dulu teknologinya sudah secanggih itu, sehingga ada pasukan tempur angkatan darat, ada pasukan angkatan udara, ada penerbangan, dan sebagainya. Ini memang perlu kita teliti lagi dalam data-data sejarah. Cuma memang kadang-kadang kita suka berasumsi, suka mengklaim bahwa kita ini orang-orang yang hidup di zaman modern, kita punya teknologi canggih, sedangkan orang-orang zaman dulu itu belum ada teknologi. Justru ini sebuah pemikiran yang sesat. Kenapa? Karena kita merasa ini kita hidup zaman sekarang menjadi orang yang hebat dibanding orang-orang zaman dulu. Padahal sebetulnya kita tahulah misalnya kalau zaman dulu orang berperang, kalau katakanlah perangnya dianggap pakai golok atau pakai pedang saja misalnya, sekarang kita tahu orang bikin pedang itu dari apa bahan bakunya. Dari besi atau dari baja atau dari apa. Sedangkan apakah besi baja itu tinggal ngambil saja, sama seperti kita ngambil batang pokon yang sudah tersedia di muka bumi. Enggak. Kenapa? Karena ketika kita mengambil besi baja itu, itu perlu penggalian tambang di dalam tanah. Kita ambil dulu bahan baku besi baja itu, sehingga melalui proses kimiawi, maka terbentuklah besi yang kita saksikan sekarang. Enggak langsung lantas besi gelondongan yang kita dapatkan. Saudara-saudara semua, tentu kalau begitu bagaimana dengan ilmu kimianya? Tentu saya yakin ilmu kimianya juga sudah dimiliki oleh orang-orang terdahulu untuk mengolah besi, untuk mengolah baja. Kemudian, mereka juga waktu itu punya hewan peliharaan yang banyak, peternakan yang banyak. Otomatis tidak mungkin juga peternakannya dengan peternakan yang pola sederhana. Pasti juga mereka sudah memiliki teknologi pertanian, teknologi peternakan, dan seterusnya. Atau misalnya kita kenal, kita tahu bahwa zaman-zaman kerajaan zaman dahulu, mungkin tahun-tahun sebelum masehi. Raja-raja zaman dahulu juga mereka suka menimbun harta karun yang harta itu berupa emas berlian. Nah, emas itu apakah memang sudah ada di muka bumi ini secara tergeletak, sehingga mudah saja orang mendapatkan emas. Kemudian dibentuk menjadi aneka rupa barang perhiasan. Tentu tidak. Emas itu harus melalui proses penggalian di batuan-batuan yang mengandung emas. Dan tidak semua batuan mengandung emas. Ada batuan-batuan tertentu yang mengandung emas, batuan-batuannya ditambang, diambil, kemudian nanti diproses dengan kimia tertentu, sehingga yang emasnya bisa menyatu, bisa berkumpul. Jadi, itu juga membutuhkan ilmu kimia. Dan ilmu kimia tidak bisa berdiri di sini tanpa ilmu-ilmu yang lain. Pasti juga orang mau menguasai ilmu kimia, mereka juga pasti mempelajari ilmu matematika dan lain-lain. Saudara-saudara semua, misalnya bukti sejarah yang sangat autentik, yang mungkin tidak bisa terbantahkan, misalnya kalau di Indonesia ada Candi Borobudur. Candi Borobudur itu dibangun abad ke-8, Masehi. Kita ini abad ke-21, berarti sudah 13 abad yang lalu. Tapi kita tahu bahwa bangunan itu hingga saat ini sudah 13 abad yang lalu, masih berdiri kokoh, masih bangunan yang kuat. Tentu tidak semata-mata orang Simsalabim bikin Candi Borobudur, tapi pastinya menggunakan arsitektur yang bagus, tenaga sipil yang hebat. Tentu arsitektur dan tenaga sipil ini, teknik sipilnya, pasti membutuhkan rangkaian ilmu-ilmu yang lain. Atau mundur lagi jauh ke belakang, misalnya yang masih menjadi bukti sejarah, misalnya piramida di Mesir. Piramida itu dibangun kira-kira 2.500 sebelum Masehi. 25 abad sebelum Masehi, berarti kalau dihitung dari sekarang itu sudah 4.500-an. Atau ya katana 45-50 abad. Itu orang zaman dulu membangun atau membuat bangunan piramida, kemudian bangunan itu masih ada sampai saat ini. Sekarang kalau kita mengaku ini orang-orang modern, cobalah bangunan apa yang bisa kita bikin yang mengalahkan bangunan yang sudah hampir 50 abad yang lalu. Atau di Indonesia sudah 13 abad yang lalu. Atau mungkin masih banyak lagi bukti-bukti sejarah yang lain yang menunjukkan kehebatan orang-orang zaman dulu. Saudaraku semua, padahal kan kita juga tahu bahwa sejak Nabi Adam diutus ke muka bumi untuk menjadi khalifah fil'ar, menjadi khalifah di muka bumi, Nabi Adam juga tentu dibekali dengan berbagai macam ilmu yang Allah ajarkan. Agar Nabi Adam beserta umatnya bisa menata muka bumi ini dengan baik. Kalau ilmu-ilmu itu sudah diberikan sejak zaman-zaman Nabi yang ilmu itu datang langsung dari Allah, sehingga selanjutnya diturunkan secara turun-turun kepada kita semua, ya tentu ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam rangka menata kehidupan manusia ya sudah ada. Saudaraku semua, jadi jangan kita mentang-mentang orang hidup di zaman teknologi modern, nanti kita lah yang paling hebat. perlu juga kita pahami bahwa mungkin saat ini kita di kota-kota besar hidup dengan berbagai teknologi maju, tapi pada saat yang sama di saat ini banyak juga saudara-saudara kita di tempat-tempat lain yang hidupnya masih sangat primitif, masih sangat sederhana. misalnya saudara-saudara kita di Papua, kemudian dia di pedalaman Kalimantan, dan sebagainya, atau nggak usah jauh-jauh lah dari kota Jakarta saja, mungkin 70 kilo atau 100 kilo jaraknya dari kota Jakarta, dari ibu kota ini, itu masih banyak juga orang-orang yang hidup di pedesaan-pedesaan yang memang belum banyak mengenal teknologi. Artinya kita ini yang sama-sama dalam waktu yang bersamaan hidup di waktu saat ini, antara orang yang di kota besar dengan orang yang di pedalaman di desa-desa, itu sungguh sangat jauh perbedaannya. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan, di hutan yang sangat luas itu, orang yang pekerja-pekerja yang di pedalaman itu, mereka hanya hidup bergerombol mungkin 20-30 orang. Mereka hanya menikmati makanan yang ada dengan mungkin cara mengolah makanannya, kemudian kegiatan mandi, dan lain-lain juga sangat sederhana. Artinya kita sama-sama hidup di zaman sekarang, satu sisi ada yang sudah berteknologi maju, di sisi lain masih sangat terbelakang. Saya yakin zaman dahulu pun juga begitu. Artinya ketika zaman rosul-rosul awalnya diutus, ada budaya-budaya yang sudah dibangun oleh para rosul di tengah kebudayaan manusia, yang satu sisi kebudayaan maju, tapi di belahan lain masih banyak manusia-manusia yang memang belum tersentuh dengan teknologi yang di pedalaman dan sebagainya. Sama kira-kira dengan zaman yang ada saat ini. Jadi tidak mustahil kalau zaman dahulu sudah ada pasukan tempur angkatan darat yang hebat, kemudian dilawan oleh pasukan udara yang juga tidak kalah canggihnya dengan berbagai teknologi termasuk salah satunya adalah senjata kimia. Saudara-saudara semua, itu kira-kira gambaran yang memang mesti kita telah ah lagi, mesti kita kaji lagi data-data kebenarannya. Namun itu tadi saya katakan bahwa kita jangan merasa bahwa kita ini hidup di zaman modern, kita yang paling hebat dengan mengesampingkan orang-orang zaman dahulu yang seolah kita anggap orang-orang primitif. Padahal orang-orang zaman dulu juga mereka sudah meninggalkan bukti-bukti sejarah yang hingga saat ini sudah hampir 50 abad masih berdiri kokoh sebagai bukti sejarah kepada kita anak keturunannya. Saudara-saudara semua, jadi kembali kepada surat al-fil tadi, bisa saja ini pertempuran antara pasukan gajah dan pasukan burung ababil. Kemudian yang kedua, bisa saja ini gajah sebagai sebuah nama saja, yaitu pasukan angkatan darat yang besar dan kuat berhadapan dengan pasukan angkatan udara dari Babylonia yang menggunakan teknologi pertempuran, salah satunya adalah senjata kimia. Saudara-saudara semua, sekarang, data-data tadi silahkan kita kaji lagi, kita telah ah lagi. Yang terpenting adalah ketika surat al-fil ini turun kepada Nabi Muhammad, buat apa? Nabi Muhammad apakah cukup diberikan surat al-fil ini sebagai pengetahuan sejarah saja, atau memang ada maksud di balik lain? Atau ada hikmah, atau ada ilmu, atau ada petunjuk yang memang harus direkam, diambil, untuk diaplikasikan. Kita tahu bahwa al-qura'an ini adalah hudal linnas, adalah hudal ilmu takin. Ini petunjuk buat seluruh manusia, petunjuk buat orang yang ingin bertakwa. Nah, surat al-fil ini menjadi petunjuk apa? Apakah cuma menjadi catatan sejarah doang, atau memang ada petunjuk lain, atau ada hikmah lain, atau ada ilmu yang ingin diwujudkan? Saudara-saudara semua, kira-kira misalnya, sama seperti kita di sekolah belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, sehingga lahirlah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kalau kita diajarin itu, itu buat apa? Apakah cukup sekedar pengetahuan sejarah buat kita saja, kita tahu bahwa nonek moyang kita dulu, orang tua kita dulu, seperti itu berjuangannya? Atau apalagi? Tentu yang ingin diharapkan adalah bukan sekedar menjadi sebagai catatan pengetahuan, catatan sejarah, tapi bagaimana sikap kita menghadapi atau mengambil pelajaran dari hal itu. Tentu kalau kita diajarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka yang kita tahu adalah sekarang ini, oh dulu nenek moyang kita, oh dulu orang-orang tua kita telah berjuang dengan giginya, dengan alat yang sangat sederhan, namun mereka bisa mengalahkan pasukan penjajah dengan hebatnya. Walaupun bahasanya dengan bambu runcing, mereka bisa mengalahkan pasukan atau kendaraan tank. Saudara-saudara semua, itulah yang, ini masih persepsi saya, itulah bekal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena surat al-fil ini diturunkan di masa awal-awal dakwah Nabi, sehingga waktu itu Nabi kan ketika dakwah menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan dari lingkungannya, dari orang-orang Quraysh, dari orang-orang musrik saat itu. Yang tantangannya bukan sekedar permusuhan, penolakan, tapi sampai ancaman pembunuhan, sampai pemboikota, dan sebagainya. Tentu kalau dalam bahasa yang ingin disampaikan, dulu bihi jarotin min sijil, batu kerikil yang kecil, itu dapat melunakan atau menghancurkan pasukan bergajah, maka pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa walaupun tantangan yang dihadapi sedemikian rupa, sedemikian hebat, maka tantangan itu tetap dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan dengan semangat yang membara. Tentu dengan bihi jarotin yang harus dimiliki oleh Rasul untuk melumpuhkan, untuk mengalahkan tembok-tembok raksasa yang membentengi dakwah Nabi itu. Jadi saudara-saudara semua, ini kalau kata sekarang mungkin bahasanya adalah ini ayat motivasi buat Nabi agar tidak patah semangat, tidak putus asa, agar terus melanjutkan dakwah ini, agar tantangan, hambatan, rintangan yang besar di depan matanya, di hadapannya, itu bisa dikalahkan dengan semangat yang membara yang dimikir oleh Nabi. Nah saudara-saudara semua, kalau Nabi mendapat pelajaran, mendapat petunjuk seperti itu, sekarang bagaimana surat al-fil kepada kita? Nah tadi kan pertanyaannya adalah alam taro, alam taro itu ditujukan kepada anta, kepada kamu. Nah kalau kamu dulunya yang menerima ayat ini adalah Nabi Muhammad, kamu nya kepada Nabi Muhammad, selanjutnya kamu nya adalah kepada sahabat-sahabat Nabi, dalam melanjutkan dakwah itu, nah sekarang kamu nya adalah kita. Kamu yang membaca al-Quran ini, yang membaca surat al-fil ini. Maka kamu harus mengambil pelajaran, kamu harus mengambil petunjuk dari surat al-fil ini untuk apa? Untuk sebagai motivasi dalam berdakwah, sebagai motivasi dalam mengembangkan ajaran agama ini. Sehingga betapapun beratnya tantangan, rintangan yang kita hadapi, Nabi ancamannya dibunuh. Nabi ancamannya diboykot. Tiga tahun, Nabi ancamannya berbagai macam hal. Mulai dari tawaran-tawaran materialis yang menggiurkan, ditawarkan harta, tahta wanita, dan sebagainya, sampai ancaman-ancaman yang sangat besar, itu mampu dihadapi oleh Nabi dengan semangat yang membara. Nah, kita pun juga harusnya demikian. Kita ini mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul, maka pelajaran yang sudah diambil oleh Nabi juga menjadi pelajaran buat kita. Surat al-fil ini menjadi pelajaran buat kita untuk apa? Bahwa benda kecil, tapi dia punya potensi yang besar dapat mengalahkan benda yang besar. Artinya, semangat yang membarai yang ada di dalam diri kita, itu bisa membakar lawan-lawan dakwah kita. Yang menghalangi, melajunya, yang menghalangi terhambatnya dakwah Al-Quran dan sunnah Rasul ini. Saudara-ku semua, zaman ini kita berdakwah memang tidak, zaman kita ini dakwah tidak mesti berperang seperti zaman dulu. Nah, kita bisa memanfaatkan bihijarotin min sijil yang ada pada zaman ini apa? Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan media sosial, dengan gadget yang kita punya, dengan handphone yang kita punya, cukup dengan jari jemari, kita bisa menyebarkan dakwah ini kemana-mana. Ini walaupun hanya lewat jari jemari saja, tapi kita bisa membuat pola pikir orang, bisa menaklukkan alam pikiran orang, sehingga yang tadinya bersikap negatif kepada kita, yang tadinya a priori berburuk sangka kepada dakwah Al-Quran ini, maka dengan gencarnya kita melakukan dakwah ini, dengan semangat yang, tentunya dengan semangat yang tinggi, dengan berbagai media yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan dakwah ini, mudah-mudahan itu semua menjadi atau berbalik. Semuanya dapat kita lumpuhkan, dapat kita taklukan. Seperti halnya, toyeron ababil, bihijarotin min sijil dapat menaklukkan ashabil fil. Saudara-saudara semua, ini menjadi catatan, menjadi wacana saya pribadi, dan mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, kalau salah itu kesalahan datang dari saya, kalau benar hanya datang dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu kita harus mengkaji lagi data-data yang ada dalam Al-Quran, yang disajikan dalam Al-Quran, untuk kita menggali lagi, menggali lagi, agar Al-Quran yang kita pelajari menjadi bermanfaat, menjadi petunjuk buat kehidupan kita, sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.